Kapasitas intelektual dan hobinya mengumpulkan barang-barang kuno membuat Fadli memiliki kombinasi kemampuan unik yang jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Suatu saat ketika Indonesia lupa akan identitasnya sendiri, maka Fadli Zone punya kekuatan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Keris yang di sini, sama keris yang di ruangan. Aku kan menariknya tuh di istimewa. Istimewanya apa? Yang saya sukai. Contoh yang mana? Yang paling disayang gitu ya? Ini contoh. Ini yang saya taruh di sini beberapa yang saya sukai sih. Misalnya, ini Nogosiluman. Ini keris, era Mataram. Nah, ini... Bukan reka ulang ya bikinnya asli? Bukan, ini seperti kepala naga. Oh iya. Nah, tapi karena tidak kelihatan, ini seperti Nogosiluman. Oh, oke. Abang suka karena apa? Suka banget. Coba lihat aja. Maksudnya kayak begini tidak indah. Iya, iya. Ini adalah salah satu pusaka di Luhung dari nenek moyang kita. Tahun berapa ini, Bang? Ini mungkin usianya sekitar 300-400 tahun. Oke. Dapatnya gimana? Saya kebetulan Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkelisan. Perkelisan. Jadi sebelumnya juga saya sudah hobi sudah lama. Nah, jadi... Ini dapat setelah Abang Ketua Umum? Sebelum. Sebelum? Sebelum. Oke. Mana lagi yang... Banyak sih. Ini seperti ini. Yang Abang sayang. Ini keris Lombok ini. Ini Korolau. Itu karena detil itunya juga? Ada figurnya. Oh iya, itu ada kepal aja ya. Betul, betul, betul. Ya. Kemudian bentuknya. Jadi, kalau kita lihat keris-keris kita ini banyak yang masterpiece kayak puisi juga gitu loh. Setiap wilayah punya? Punya. Punya masterpiece keris? Punya. Nah, hampir di seluruh Nusantara itu ada. Dari Jawa tentu menyebar ke Sumatera, ke Bali Lombok, ke Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Thailand Selatan, sampai ke Filipina gitu. Itu ada kesamaan karena? Ada perbedaan, ada ciri-cirinya. Mau lagi lihat lagi Bang yang satu lagi mungkin? Ini deh mungkin ya. Oh ini? Kalau ini pedang larbango, ini erang majapahit. Ini logamnya emang hitam ya apa gimana sih? Ya ini diwarangi, tapi supaya juga diwarangi itu dikasih untuk pemeliharaan juga ya. Tapi ya dulu kira-kira juga mereka membuatnya seperti itu. Jadi zaman dulu enggak ada pistol, enggak ada senjata api, bawanya ginian ya? Iya. Tidak hanya, kalau keris tidak hanya sebagai senjata, tapi juga bisa menjadi pegangan. Ageman istilahnya. Ageman. Ageman. Kayak apa, ketenangan? Ya, bagi yang memilikinya itu merasakan bahwa itu kan ada power ya, ada kekuatan. Ini bukan musrik atau bukan sirik ya. Tapi dari dulu memang nenek moyang kita udah megang ini. Seperti hal yang orang memegang merasa nyaman, merasa bagian dari perangkat. Oke, saya mau megang satu. Boleh. Yang mana nih bang? Yang ini, yang ini? Ya terserah. Awalnya megang pasti ada cara-cara. Nah, ada. Itu gimana tuh? Ini aja yang lebih kecil ya. Ah, oke. Coba aja. Ada-ada megangnya itu. Cara megangnya, cara membuka itu begini. Nah, jadi ini yang diangkat. Oh, bukan ini yang ditarik? Jangan ditarik. Kenapa? Ya, itulah tata cara sopan santunnya. Jadi, kalau bertarik itu menghunus. Oke. Jadi, kalau caranya membuka, ininya. Rangkanya yang dibuka. Nah. Aku mau dari awal. Oh, dari awal. Silahkan, silahkan. Gak pernah pegang keris bang, seumur-umur. Gak pernah. Jadi, caranya itu kayak didorong dikit sama jempol. Eh, dorong dikit sama jempol. Dikit aja susah. Terus ini ya, tangan kanan diem yang naik yang ini. Ya, betul. Oh, gitu. Yang ini dari mana, Bang? Ini dari wilayah Nusa Tenggara ya. Tapi, kemungkinan ini juga ada pengaruh dari Bugis, dari beberapa wilayah lain. Keris itu rata-rata, ini masukinya? Masukinya sama. Ini dia yang turun? Iya. Nah, rata-rata keris itu kayak gak ada yang lurus sih, kayak belok-belok gitu. Ada dua jenis. Ada keris yang namanya lurus, ada keris yang dengan look. Look itu yang bekok-bekok itu look. Ada fungsinya masing-masing gak? Ada, ya sebenarnya keindahan juga nah ini look ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lekukan gitu ya? Lekukan. Oke. Oke. Keris ada berapa, Bang? Total? Seribu lebih? Ya, kira-kira. Saya juga gak, Bang. Belum hitung. Hitung yuk. Tapi rata-rata saya kasih keperangan.